Tiramisusu, yes, betul banget Halo guys, Assalamualaikum Hari ini kakak Atu lagi jalan-jalan di Braga Eh, ada storenya tiramisusu Baru kayaknya Langsung dia masuk dan cobain menu yang paling hits disini Yaitu tiramisusu snow mountain gitu guys Kalau kata kakak Atu itu es krim yang kayak gunung Dia lagi order nih guys Dia cilani bocil Kayaknya mau review Apa sih pokoknya es krim kayak gunung katanya gitu Oke lah kita masuk, kita cobain setelah order Dia pengen makan disini Oke lanjut nih dia guys Wow, kayaknya enak banget ini guys Udah gak sabar tuh mau makan Ayo kita let's go Ke atas naik Langsung naik tangga Tempat makannya ada di atas Dia lagi pusing cari tempat duduk Akhirnya sudah dapet tempat duduk Dan langsung di Eksekusi guys Ayo mari Bismillah dulu ya kak Yuk kita taburkan dulu Si taburan coklat-coklatnya di atas gunung-gunungnya Itu loh guys Snow mountain tuh Jadi ceritanya Benturnya memang kayak Hmm Kayak gunung gitu katanya ya kan Terus ditabur-taburin kayak gini Coklat-coklatnya Cremble coklatnya Ditaburin Eh dia dimakan dong Yang ada di meja Gak apa-apa lah ya kak Mubazir Jadi dimakan aja lah Terus Setelah itu Ditabur-taburi Wow coklatnya melimpah guys Ini toppingannya banyak banget Uh juga-juget dia Eh buruan sih Gak sabar Dimakan Nah Diambil Sedok pertama Kita lihat reaksinya guys Sampai sendoknya di jilat-jilat itu Sampai bersih guys Itu tandanya apa ya Coba tulis di kolom komentar Oh itu sih Gak lah Wow Tuh kan Sampai ekspresinya tuh Berjuta ekspresi Dia tampilkan disini Berarti tandanya apa ya Kalau bocil tuh kan Gak mungkin bohong ya kan Gak mungkin dia acting-acting Acting Makan es krim Atau apa Yaudah ini review jujur Dari dia Nah 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 Uh sampai meremelek Gitu tuh buktinya Sampai mukanya meremelek Itu Berarti tandanya apa Coba guys Tolong dijelaskan Pada mami Ya guys Di kolom komentar Berarti ini rasanya gimana Mami gak mau Gak mau Ngomong ini rasanya gimana Soalnya slogan Nato Makin sombong Makin dingin Itu berarti apa guys Tandanya Aduh Kok sombong ya dia Pusingkan Oh lagi guys Ini tuh ternyata Di dalamnya tuh Ada kayak cakenya Gak cake siak Gitu lah ya Kita lihat lagi guys Apaan berikutnya tuh Tuh Oh kayaknya semakin dingin Itu memang betul tuh Sampai jempolnya Angkat-ngangkat Kayaknya memang betul Ini tuh enak guys Kalian wajib coba Ini kayaknya recommended Date banget Untuk kalian yang Dari Luar Bandung tuh Harus cobain Ini oleh-oleh Bandung Paling enak Guys Buruan Kita coba Anak kecil Wah cocok banget lah Ini yang suka coklat Dingin Udah lah ya Udah lah Nilai dari Satu Seratus tuh Berapa ya Seratus kayaknya tuh Bagi bocil Terus 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 Ya pokoknya gitulah Mami sepanjang dia makan Hanya ngeliatin Nah videonya Dan ketawa-ketawa sendiri guys Liat dia mukanya itu Berubah-berubah Dan emang Mukanya itu Bodor banget guys Ada Kayak Eh maksudnya Tanpa disuruh ya Tuh Tuh Kan Lagi-lagi Tuh guys Ekspresinya itu loh Bikin Mami ketawa-ketawa sendiri Ekspresinya Liatnya dia Dan Udah kenyang aja gitu Rasanya udah Ikut senang Rasanya tuh udah Ikut enak juga Liatnya Lebay banget gak sih Bo Udah sedikit lagi Ternyata guys Udah lah Nikmatin aja lah ya Kakak Atuk ya Oke Memang slogannya tuh Harus sesuai ya Dengan makanannya Semakin dingin Makin Sombong Tapi gak boleh sombong guys Karena sombong itu Jelek ya Gak bagus Gak baik ya guys ya Oke teman-teman semua Anak-anak disini Yang pada nonton Yang ngiler Coba bilang ke mama Ini ada es krim Sombong Yang enak banget Di Bandung ma Aku pengen beli gitu Iya kan Yang Pecinta Askrim Pecinta Tiramisu Wajib Coba Oke guys Oke guys Sekian dari Kakak Atuk Sama Mami Oke Terima kasih Yang sudah nonton Kita doakan Kalian Sehat selalu Murah rezeki Amin Dadah Assalamualaikum See you next on video Bye Assalamualaikum